Intro Korban meninggal akibat gempa lombok terus bertambah Dan Rem 162 Wirabakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Jumlah korban meninggal hingga saat ini mencapai 404 orang Data ini didapat dari laporan masing-masing kepala desa kepada Babinsa dan Babinkam Tipmas Yang kemudian diteruskan ke para Satgas di lapangan Namun korban yang baru tercatat di Dukcapil dan dikeluarkan surat keterangan meninggal Hingga saat ini sudah mencapai 257 orang Sesuai info terkini kondisi gempa, korban gempa, korban meninggal sekitar 404 orang Itu yang dilaporkan oleh Kepala Desa, masing-masing Kepala Desa Kepada para Babinkam Tipmas dan perkan-kan Babinsa dan tercatat Namun yang baru tercatat di Dukcapil yang sudah keluar surat meninggalnya hanya 257 Nah kita langsung kejar terus ini bagaimana supaya lebih cepat lebih bagus Pak untuk kegiatan hari ini apakah masih ada pencarian korban? Oh masih terus, terus sampai dinyatakan selesai tugas kami Sampai saat ini aparat dari TNI dan Polri terus berupaya melakukan pencarian korban Sampai para korban ditemukan semuanya Selanjutnya aparat dari TNI dan Polri akan membuatkan hunian sementara Bagi para korban yang terdampak gempa yang akan dibangun oleh tiga satuan Yaitu Batalion Sikon 13, 1 SSK Sipur 10, dan 1 SSK Sipur 18 Hunian sementara ini rencananya akan dibuat minggu depan Sesuai dengan obyek pengungsian mulai dari bayan, kayangan, gangga, pemenang, dan tanjung Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, KET TV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!